Minyak yang ditaruh di kulkas akan terlihat kental dan keruh, terutama minyak zaitun dan minyak kelapa, karena keduanya akan menggumpal kalau suhunya turun. Ingat baik-baik ya, jangan taruh minyak zaitun di dalam kulkas. Kondisi di situ sangat basah, lembab, dan banyak embun. Jadi, jauhkan minyakmu dari semua kondisi ini. Kalau kamu tetap ngeyel, tekstur dan rasanya akan berubah total. Nah, kalau minyak kelapa lain lagi, konsistensinya bisa bervariasi sesuai dengan suhu di sekitarnya. Saat suhunya dingin, minyak ini akan mengeras. Kamu bisa menyimpannya di tempat gelap dan sejuk seperti pantry, agar lebih awet. Kalau minyak yang kamu taruh di kulkas sudah mengeras, jangan panik dulu lah. Keluarin aja dari situ, lama-lama juga akan kembali cair pada suhu kamar. Tapi sebaliknya, minyak kacang dan seed oil perlu ditaruh di dalam kulkas karena lebih gampang teroksidasi sehingga kualitasnya bisa menurun. Dan ternyata, mentega juga bisa lho disimpan pada suhu kamar. Coba aja sendiri, teksturnya akan lebih lembut. Tapi tetap ada pengecualiannya sih, di lingkungan yang beriklim panas, sebaiknya simpan mentega di dalam kulkas. Tapi kalau nggak terlalu panas, simpan saja di tempat sejuk dalam keadaan tertutup, serta hindari sinar matahari langsung. Taruh di lemari aja kalau gitu. Kamu pasti bisa bedain kalau tomat dingin biasanya terasa hambar. Iya kan? Tomat dingin kurang bisa memunculkan aroma dan rasa enak. Nah, agar rasanya lebih tahan lama, simpan aja di meja dapur dengan suhu kamar. Tapi kalau kamu ingin membuatnya tetap terlihat segar, taruh aja di dalam kulkas. Yang mubazir justru kalau tomatmu sudah keburu mateng. Buruhan, minta contekan resep saus tomat nenekmu dong. Masih soal tomat, tingkat keasaman alami pada saus bisa menghalau mikroorganisme jahat. Untuk memperkuacita rasanya, simpan pada suhu ruangan aja, jangan ditaruh di kulkas. Kalau kamu beli satu melon utuh, jangan masukkan ke kulkas ya. Dengan begini, nutrisinya akan lebih banyak dan rasanya juga makin lezat. Rasa manis dan segarnya akan lebih keluar kalau disimpan pada suhu kamar. Dan, hal yang sama juga berlaku untuk semua kerabat melon. Rasa dan warna semangka akan memudar kalau buah ini ditaruh di kulkas. Setelah dipotong, simpan melon di kulkas dengan membungkusnya pakai plastik wrap. Lalu, simpan sisanya di lemari es selama beberapa hari. Sebaiknya, taruh bumbu seperti ketumbar dan mint di laci kris per kulkas. Jangan lupa bungkus dulu dengan bahan absorbent agar bau di dekatnya nggak ikut terserap. Kalau perlu, taruh di wadah kedap udara. Tapi, sebagian bumbu juga punya karakteristik lain. Warna daun basil dan peterseli akan sangat pucat kalau kamu menaruhnya di kulkas. Sebaiknya, taruh di luar aja. Karena udara kering di dalam kulkas bisa membuat daunnya layu. Sebelum menyimpannya, potong dulu tangkai bawahnya. Lalu, masukkan ke wadah yang sudah diberi air. Agar lebih awet, ganti airnya dan potong tangkainya. Bawang bombay yang belum dipotong, paling efektif disimpan di tempat kering dan gelap. Kondisi di dalam kulkas sangat lembab. Sehingga bisa bikin bawang bombaymu lembek dan dihinggapi jamur. Jauhkan juga dari sinar matahari langsung ya. Setelah kamu potong, masukkan ke plastik ziplock, lalu taruh di laci sayuran. Pastikan sirkulasi udaranya baik, serta jauhkan bawang bombaymu dari makanan yang bisa menyerap bau. Jangan sampai lupa, kalau kelamaan disimpan bisa bertunas lho. Nggak apa-apa kan ya kalau timunnya ditaruh di laci kris persayuran? Hmm, tapi jangan bilang, Hah? Setelah kamu tahu fakta ini, rasa timun akan lebih enak kalau kamu menyimpannya pada suhu kamar. Kalau terlalu sejuk, kesegarannya akan jauh berkurang. Mending taruh di pantry aja, tapi jauhkan dari apel dan pisang ya, biar rasa dan penampilannya tetap fresh. Selai kacang nggak perlu disimpan di kulkas kok. Kamu bisa menaruhnya di pantry selama 3 bulanan setelah pertama kali dibuka. Dijamin deh, selainmu akan tetap fresh dan nempel di mulut. Bisa juga sih kalau kamu mau menyimpannya di kulkas, biar lebih awet dan minyaknya tetap nyampur. Tapi teksturnya akan lebih keras dan alot. Pada suhu dingin, madu juga bisa mengeras dan jadi padat. Agar tetap cair dan bisa dikonsumsi, simpan madumu pada suhu kamar. Masukkan aja ke wadah tertutup, lalu taruh di tempat sejuk. Jauhkan juga dari paparan sinar matahari langsung, dan selalu pakai wadah aslinya saja, karena sudah dilengkapi dengan segel yang ideal. Sehingga madu di dalamnya bisa awet dan terhindar dari semut. Cie, rajin amat sih naruh saus pedasnya di dalam kulkas. Sebetulnya nggak perlu sih. Kandungan cuka dan garamnya sudah ampuh kok untuk membuatnya lebih awet. Terlebih lagi, rasa ladanya akan lebih nampol kalau berada pada suhu kamar. Kamu beli saus ini untuk nyari pedasnya kan? Sebagian saus pedas akan menjadi padat kalau dimasukkan ke kulkas. Jadi jangan sampai nyesel ya. Apukat paling pas disimpan di luar kulkas. Kalau ditaruh di kulkas, buah ini akan matang lebih lama. Taruh aja buah ini pada suhu kamar, dan agar alpukatnya lebih cepat matang, masukkan ke wadah kertas coklat bersama pisang selama beberapa hari. Pisang melepaskan gas yang membuat alpukat lebih cepat matang. Wah, kamu bisa langsung icip gua kamu, Leni. Kopi bubuk atau biji kopi nggak seharusnya disimpan di kulkas. Meskipun wadahnya kedap udara, kopi berfungsi sebagai penghilang bau dan bisa menyerap kelembapan, bau dan rasa dari udara di sekitarnya. Akibatnya, rasa kopimu jadi nggak enak dan menyerupai sisa minuman. Simpan di tempat gelap seperti di pantry, serta jauhkan dari sinar matahari, panas dan kelembapan. Kalau kamu mau membekukan kopimu, pakai wadah yang benar-benar kedap udara. Bikinnya sedikit aja ya. Pastikan juga kopimu nggak lembab agar kualitasnya nggak turun sebelum dikonsumsi. Bonggol bawang putih utuh perlu disimpan di tempat yang kering dan secuk lho, misalnya di pantry. Wadah tupperware juga sebaiknya dihindari ya. Tanpa udara, umbi bawang akan cepat dihinggapi jamur. Simpan bawang putih dengan tepat agar bumbu ini tetap berkualitas baik sampai berbulan-bulan. Tapi saat siungnya mulai terpisah, segera gunakan bawangmu dalam 10 hari. Kalau kamu beli acar yang didinginkan, sebaiknya simpan di kulkas rumahmu. Meski begitu, banyak juga acar yang nggak perlu disimpan di tempat dingin. Cara pengawetan makanan dapat dilakukan dengan pengasaman agar acar tetap segar dan renyah dalam waktu lama. Kandungan garam dan cukahnya juga tinggi, sehingga bisa menghalau beragam bakteri membahayakan. Banyak orang mengira kalau telur perlu disimpan di kulkas. Nggak gitu juga kok, kecuali kalau telur yang kamu beli ditaruh di lemari pendingin. Nggak apa-apa kok kalau kamu menaruhnya pada suhu kamar, asalkan dapurmu sejuk ya. Telur yang ditaruh pada suhu kamar juga sangat pas dipakai untuk membanggang kue atau direbus. Kalau tadinya kamu memang beli telur yang ditaruh pada suhu kamar, nggak apa-apa juga sih kalau kamu malu menggunakan cara serupa. Kalau mau menyimpannya ke kulkas, masukkan dulu ke karton aslinya agar telurmu nggak lembab. Makanan panggang sejenis cookies dan brownies yang ditaruh di kulkas sebenarnya bisa menyerap lembab dalam sekejap. Kalau kuenya nggak banyak mengandung produk susu seperti custard dan krim, simpan aja di wadah yang kedap udara pada suhu kamar biar kuemu lebih fresh. Pisang termasuk buah tropis, jadi perlu disimpan di suhu kamar. Buah ini sama sekali nggak tahan dengan suhu dingin. Kalau kamu beli pisang yang belum matang sempurna, suhu dingin akan menghambat proses pematangannya. Saat mengambilnya, warnanya sudah hitam dan jadi rusak. Jangan bikin hidupmu ribet ya, taruh aja pisangnya di wadah buah deh. Jangan masukkan coklat ke dalam kulkas, terutama di freezernya. Sebagian orang melakukannya agar coklatnya nggak lumer saat cuacanya panas. Tapi rasa dan teksturnya malah akan rusak lho. Coklat yang fresh tentu terasa lebih enak. Trik paling mantul agar coklatmu nggak lumer di tempat terbuka, yaitu beli coklat seperlunya aja. Nggak perlu keseringan borong kan? Kalau jumlahnya cukup sedikit, percaya deh. Coklat nggak akan kelamaan dianggurin sampai hancur. Kalau kamu memang perlu banget untuk menaruhnya di kulkas, tutup rapat-rapat agar coklatmu nggak menyerap air atau bau. Rempah kering juga nggak perlu disimpan di kulkas lah. Kondensasi bisa masuk ke dalamnya dan membuat rempahmu rusak. Rasa dan tekstur rempah akan tetap sama. Isi saja tempat bumbumu kapanpun kamu mau. Simpan di tempat kering dan gelap, serta jauhkan dari panas atau cahaya. Hari ini kita akan mengungkap beberapa rahasia makanan cepat saji. Sekarang, kita semua telah mengetahui kita nggak pernah mendapatkan makanan yang sama persis seperti yang kita lihat di iklan. Tapi, ada lebih banyak hal yang perlu diketahui tentang bagaimana perusahaan makanan cepat saji membuat kita membeli makanan. Mereka seperti membuat otakmu memenimpahkan, Uhuh, aku melihat sesuatu yang lezat. Ambilkan itu untukku secepatnya. Uhuh, uhuh. Bayangin kamu memasuki sebuah puja sera dan mencium semua makanan yang lezat. Saat berjalan, ada satu aroma yang menonjol di antara yang lain. Sinabon yang baru dipanggang. Ya, mereka memang memanggangnya. Tapi bau yang sampai ke hidungmu nggak langsung dari oven lho. Warah laba toko roti Sinabon menempatkan oven mereka di dekat pintu depan untuk menarik pelanggan. Bau itu nggak hanya berasal dari oven. Staff memanaskan loyang dengan taburan kayu manis dan gula merah untuk menjaga aroma manis di udara sepanjang hari. Aroma ini membuatmu merasa lapar meskipun perutmu nggak kosong. Yuk, ku perkenalkan pada pemasaran aroma. Tujuannya di sini adalah membuat produk menjadi sangat menarik. Kamu perhatiin nggak aroma unik kentang goreng renyah dari McDonald's? Aromanya sama di semua gerai di seluruh dunia. Ini adalah strategi yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika kamu mencium aroma tersebut, tubuhmu akan meningkatkan produksi grelin. Grelin adalah hormon rasa lapar. Perutmu yang memproduksinya. Jadi, ya aroma-aroma ini bisa merangsang nafsu makanmu. Strategi lain untuk memikat pelanggan adalah menggunakan kekuatan warna. Warna juga bisa memicu selera makanmu lho. Pikirkan logo restoran cepat saji yang paling terkenal dan warna yang digunakan di dalam toko dan dalam branding mereka. Slogan, maskot, atau makanan bisa berubah. Tapi hampir semua warna laba makanan cepat saji yang terkenal menggunakan palit warna yang serupa. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Penelitian membuktikan warna-warna hangat ini mengaktifkan rasa laparmu lho. Selain itu, warna-warna ini juga menarik perhatianmu. Anggap itu seperti lampu lalu lintas atau rambu berhenti. Kamu pasti jadi ingin berhenti. Di masa lalu, orang membakar banyak kalori untuk mencari makanan. Apakah kamu akan berburu binatang dan mengumpulkan beberapa tumbuhan? Enggak kan? Kamu hanya perlu berjalan ke kafe di sudut jalan untuk mendapatkan makanan dalam 5 menit. Karena makanan ini gak mahal dan disajikan dengan cepat, sistem penghargaan otakmu akan menyukainya. Kenyamanan juga membuat ketagihan, seperti halnya gula. Merek-erek sadar akan hal ini, dan ini membawa kita ke fakta berikutnya. Bisnis tahu bagaimana otak kita bekerja dan memanipulasinya. Kalau ditanya apa ingin kentang goreng atau minuman berukuran lebih besar, kemungkinan besar kamu akan menjawab, ya, setiap merek menghasilkan jutaan dolar hanya dengan upsize menu. Upsize memang lebih murah, tapi ups, kamu sebenarnya baru saja menghabiskan lebih banyak dari yang kamu inginkan. Format harga dan menu dalam rupiah juga bagian dari trik ini. Kamu melihat angka yang diiklankan hanya Rp58.900. Harga tersebut hampir Rp60.000, tapi otakmu mengasosiasikannya dengan harga Rp50.000, karena kamu melihat angka 5, bukan 6. Ditambah lagi, tanda mata uang terkadang kecil dan sulit dibaca. Kamu memilih opsi ala kart. Tapi opsi ini ditempatkan di samping, dan makanan paket hemat muncul. Saat melihat harga, bagian otak bernama Cortex Orbito Frontal mengambil alih kendali. Penelitian menunjukkan, ketika seseorang membeli sesuatu karena mengetahui ada penawaran yang lebih baik di antara pilihan-pilihan yang ada, aktivitas otak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ada tawaran yang bagus, tapi kalau diambil, kamu akan makan lebih banyak. Mungkin kamu hanya ingin beli burger, dan akhirnya beli kentang goreng dan minuman. Di sisi lain, ada baiknya kalau itu memang niatmu selama ini. Aku nggak akan bisa membantah. Taukah kamu bahwa burger dibungkus dengan kertas anti minyak? Ini berarti kertasnya mungkin mengandung bahan kimia berbahaya. Para peneliti menguji sampel yang diambil dari 400 wadah dan pembungkus dari warna laba makanan cepat saji. Mereka menemukan bahwa 38% dari pembungkus sandwich dan burger mengandung fluorin, zat yang agak beracun. Dan bukan hanya pembungkus sandwich dan burger, mereka juga menemukan 56% pembungkus makanan penutup dan roti, serta 20% dari kantong kentang goreng mengandung fluorin. Jadi sayangnya, bukan hanya makanan cepat saji, tapi juga kemasannya bisa berbahaya. Ini trik lainnya. Ketika kamu sedang dalam perjalanan untuk membeli makanan ringan dari drive-thru, mesin akan mengenali plat nomormu. Dan berdasarkan pembelianmu sebelumnya, mereka akan menampilkan pilihan yang serupa di depanmu. Hal lain tentang drive-thru, mereka menempatkan kamera di sana. Terkadang kamu hanya berbicara melalui bell. Kamu nggak bisa melihat staff. Tapi berhati-hatilah, di beberapa warna laba mereka bisa melihatmu. Mereka menggunakan perangkat seperti sensor magnetik untuk melihat kendaraan. Kemudian para pegawai akan diberitahu melalui headset mereka. Mereka menekan tombol khusus untuk mengaktifkan mikrofon. Tanpa sensor, kamera, dan jendela, bagaimana mereka bisa melihatmu datang? Mereka bukan cenayang. Namun, jangan terlalu khawatir. Para karyawan mungkin nggak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Maksudku, mereka punya banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Anggaplah kamu mendapatkan burger dari drive-thru. Ada daging panggang di dalamnya. Tunggu sebentar. Apa itu benar-benar dipanggang? Kabar mengejutkan nih. Mereka menambahkan larutan semacam saus dengan rasa panggang pada daging dan membuat garis-garis panggangan palsu di atasnya. Mereka nggak bisa memanggang daging dalam waktu sesingkat itu. Tapi orang-orang menyukai tampilan ini. Jadi mereka memilih opsi ini. Ngomong-ngomong soal memalsuhkan, makanan cepat saji melalui banyak pengolahan. Maksudku, tingkat pengolahan di mana rasa dalam burger dan nugget seringkali hilang dalam proses. Untuk mengimbangi hal ini, perusahaan menambahkan bahan kimia khusus untuk memberikan rasa dan aroma pada makanan. Sebelumnya, kita telah membahas tentang trik yang digunakan perusahaan dalam drive-thru. Saatnya mengungkap rahasia kios mandiri. Kamu cenderung menghabiskan lebih banyak uang saat memesan makanan melalui kios ini. Restoran memperkirakan kamu akan menghabiskan sekitar 20% lebih banyak. Sistem di kios ini dirancang untuk meningkatkan penjualan. Kasir akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Namun, saat menggunakan kios mandiri, kamu akan merasa terburu-buru atau mungkin dihakimi atas pesanan dan pilihanmu. Sebuah gugatan diajukan di AS mengenai sandwich tuna dari salah satu warna laba restoran Cepat Saji. Ternyata bahan yang diiklankan sebagai tuna gak mengandung tuna. Hal ini disimpulkan dari hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium independen dengan beberapa sampel yang diambil dari warna laba restoran ini di California. Warna laba restoran Cepat Saji ini mengatakan klien tersebut gak mencerminkan kebenaran. Jadi kita harus menunggu dan melihat. Sebuah fakta tentang nugget nih dan ini terbukti. Yang satu ini mungkin sulit untuk diterima tapi nugget seringkali gak mengandung ayam. Hmm, ilmuwan telah mengujinya dan mereka temukan seringkali hanya 50% daging. Rupanya ada suatu proses yang disebut pemisahan daging secara mekanis dan produk yang tersisa berasal dari sana. Ingin makan es krim, kon atau parfait dari DQ? Gak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi kamu harus tahu nih, secara teknis, apa yang kamu makan bukanlah es krim. Es krim lembut Dairy Queen memiliki 5% lemak susu. BP POM menyatakan sebuah produk harus memiliki setidaknya 10% lemak susu untuk bisa disebut es krim. Tapi perusahaan gak menyimpan fakta ini untuk dirinya sendiri. Itu tertulis di situs web mereka. Bagaimana dengan kupon diskon atau produk gratis? Itu semua adalah bagian dari rencana. Beberapa orang pergi ke restoran dengan membawa kupon. Mereka berpikir, aku mungkin juga akan membeli ini atau itu karena aku sudah di sini. Kebanyakan dari mereka akhirnya membeli sesuatu yang lain. Dan barang yang mereka beli seringkali lebih mahal daripada barang gratis yang ada di kupon. Terkadang, orang ingin memilih opsi yang lebih sehat di warna laba makanan cepat saji. Mereka mungkin melewatkan poin bahwa pada akhirnya sehat, mungkin gak sehat. Kalau seseorang memesan salad ayam dengan saus, mereka mungkin akan mendapatkan lebih banyak kalori daripada yang mereka dapatkan dari burger. Selain itu, pilihan yang lebih sehat seringkali lebih mahal dibandingkan makanan biasa. Bagaimanapun, ini adalah daftar yang terus bertambah panjang. Lagipula, industri makanan cepat saji sangat besar. Kita berbicara tentang miliaran dolar. Mungkin itu sebabnya industri ini punya banyak rahasia dibalik layar. Hmm, kita sudah membicarakan semua ini. Dan sekarang, aku ingin memesan burger. Apa ini aman dimakan? Kadang kita melihat bintik-bintik aneh pada kentang dan bertanya-tanya apakah harus membuangnya? Berikut ini 10 fakta makan atau buang. Taukah kamu bahwa setiap tahunnya sekitar 54 miliar kilogram makanan dibuang hanya di Amerika Serikat saja? Angka ini berarti hampir 40 persen dari seluruh makanan di Amerika terbuang sia-sia. Orang-orang membuang makanan saat nggak yakin dengan bahan-bahannya? Itu tindakan pencegahan yang masuk akal. Tapi gimana kalau makanan itu aman untuk dimakan dan tampilannya aja yang nggak biasa? Makanan pertama dalam daftar ini adalah daging sapi. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam hal daging. Bayangin kamu membeli daging sapi mentah di toko setelahnya kamu menyadari ada bagian berwarna coklat pada daging tersebut. Kalau kamu langsung membuangnya, dengerin penjelasanku ya, itu normal. Bahkan ada lapisan coklat juga di dalam daging sapi. Apa warna merah terang berarti daging masih segar? Belum tentu. saat daging pertama kali dipotong, warnanya marun. Jika segera dikemas dalam wadah hampa udara, warnanya akan tetap seperti itu. Tapi kalau daging terpapar udara selama 15 menit, maka oksigen akan menyebabkan perubahan warna menjadi merah. Warna merah berubah menjadi coklat saat reaksi biokimia dimulai. Hal ini bisa memakan waktu beberapa jam dan para pekerja di toko bahan makanan menggiling daging beberapa kali sehari untuk mendapatkan warna merah cerah karena mereka tahu konsumen berhati-hati terhadap daging sapi berwarna marun. Jika daging sapi dibungkus dalam plastik tembus oksigen, warnanya akan berubah merah terang setelah terpapar oksigen. Selama daging masih berbau dan terasa segar, serta disimpan dengan benar, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu menemukan garis-garis gelap di bawah cangkang udang? Hewan yang satu ini punya cerita yang mirip dengan daging sapi. Garis-garis hitam pada daging udang berkaitan dengan fenomena alam ini muncul secara bertahap setelah udang diangkat dari air. Daging terpapar oksigen dan warna hitam semakin terlihat seiring waktu. Pola udang itu sendiri juga bisa menjadi faktor garis-garis hitam ini bisa jadi merupakan perubahan warna yang terjadi secara alami pada udang. Kita ambil contoh kucing, mereka juga memiliki pola warna berbeda tapi spesiesnya sama. Lain kali, kamu bisa melakukan eksperimen mini di dapurmu, taruh beberapa udang bersebelahan dan amati perbedaan kecil pada pola warna udang. Udang akan berbau tidak sedap ketika sudah nggak bisa dimakan lagi, jadi kalau bau dan rasanya masih segar, jangan dibuang ya! Bolehkah memakan yoghurt berjamur? Zat hijau di permukaannya sama sekali nggak menarik, tapi kalau bagian itu dibuang, di bawahnya akan terlihat yoghurt yang bersih. Jawaban singkatnya adalah, buang aja! Jamur hanya terlihat di bagian atas, tapi mungkin sudah masuk ke dalam. Belum lagi, rasanya yang pasti tidak enak. Kebanyakan jamur nggak berbahaya, tapi ada juga loh yang menghasilkan zat beracun. Jamur hijau adalah jenis penicillium. Apa kata itu terdengar nggak asing? Itu jenis jamur yang juga digunakan dalam antibiotik penicillin. Jangan seneng dulu ya, mengonsumsi yoghurt berjamur nggak akan menyembuhkan infeksi bakteri. Jamur hanya akan merusak produk susumu. Pada tahun 2013, ada wabah terkait satu produk yoghurt. Produsen menyerahkan produk tersebut ke toko-toko seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menerima banyak keluhan. Para konsumen mengatakan yoghurt tersebut tampak seperti sup dan rasanya seperti sudah basi. Ternyata ada sejenis jamur yang mungkin melepaskan karbon dioksida. Itu membuat produk bersoda dan kembung. perusahaan dan ilmuwan independen mengatakan jamur ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Tapi, lebih dari 200 orang dilaporkan terkena dampaknya. Jadi, hal-hal semacam ini masih bisa terjadi ya. Kamu harus mempercayai instingmu. Kalau kamu cukup beruntung melihat jamur dalam kemasan yang baru dibuka, hubungi produsennya. Kamu bisa menyelamatkan orang lain dari hal yang sama dengan memberitahu produsen tentang masalah sistem dan mencegah potensi limbah produk di masa depan. Selain itu, produsen mungkin akan mengganti rugi dengan memberimu yoghurt yang masih enak. Atau lebih baik lagi, mereka akan memberimu kupon untuk mendapatkan produk gratis. Kenapa bagian dalam apukat kadang terdapat bintik-bintik coklat ya? Sebenarnya, itu bisa dimakan, tapi kamu mungkin nggak mau memakannya. Apukat adalah sumber banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, serta nutrisi seperti magnesium, kalium, dan banyak lagi. Apukat bekerja keras untuk menyimpan kandungan-kandungan tersebut, nutrisi, air, dan gula banyak terkandung dalam buah ini. Iya, secara teknis apukat digolongkan sebagai buah. Nah, apukat punya saluran transportasi sendiri, layaknya pembuluh darah. Saluran ini biasanya nggak kasat mata, sampai ada sesuatu yang nggak biasa. Apukat mungkin disimpan dalam suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Akibatnya, sel-sel jaringan melemah dan mulai rusak. Para ahli mengatakan, disimpan di lemari es setelah dipanen selama beberapa minggu sebelum dibeli, maka akan timbul kecoklatan pada serat-seratnya. Fenomena ini akan terlihat setelah apukat disimpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu kok. Jadi, boleh dimakan atau harus dibuang nih? Boleh aja memakan apukat yang berbintik-bintik coklat, tapi cicipi terlebih dulu ya. Rasanya mungkin nggak seenak apukat biasa. Gimana dengan bagian putih di bawah kulit kentang? Dimakan atau dibuang? Bagian ini juga seperti bekas memar berwarna gelap tapi tidak hitam. Kalau lapisan luar kentang terlihat normal, bagian putih yang tampak aneh itu bukanlah jamur. Kentang yang berjamur akan membusuk, dagingnya akan menjadi lunak, berkerut, atau kenyal. Selama bagian luar kentang tampak bersih dan normal, kemungkinan tidak ada pertumbuhan mikroba berbahaya di dalamnya. Area putih yang mencolok ini bisa terbentuk karena memar pada kentang yang kemungkinan terjadi di ladang selama masa panen. Kesimpulannya, kentang ini boleh dimakan. Ada juga masalah lendir putih yang keluar saat kentang diiris. Kamu bisa melihat bekasnya di talonanmu. Para ahli mengatakan, sebagian kentang memiliki kadar air dan pati yang lebih tinggi. Akibatnya, talonan menjadi sedikit lebih kotor dari biasanya. Nggak perlu khawatir ya. Aku akan melanjutkan dengan bentuk kentang yang lain. Bukan karena aku suka semua olahan kentang dan bisa memakannya di semua hidangan. Mulai dari sarapan sampai makan malam. Tapi karena ingin tahu apa sebenarnya bintik-bintik coklat pada keripik kentang. Boleh nggak sih kita makan atau harus dibuang? Anggap saja ini sebagai ketidaksempurnaan kecil. Ini nggak mempengaruhi keamanan keripik. Bintik-bintik itu ada karena memar atau akibat proses menggoreng. Kadang kita mendapati bawang putih yang sudah tumbuh. Iya, bawang putih itu sudah bertunas. Pertanyaannya, apakah siung yang sudah bertunas boleh dimakan atau harus dibuang nih? Kalau tuna sijau ada di tengah siung bawang putih, nggak apa-apa. Harap diingat bahwa rasa bawang putih akan lebih tajam dari biasanya. Tapi nggak masalah jika digunakan dalam makanan yang dimasak karena akan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Rasanya sih seharusnya nggak terlalu tajam. Boleh nggak sih kita makan apel yang berulat? Kebanyakan orang bahkan nggak tahan membayangkan nggak sengaja memakan apel berulat. Tapi itu masalah kebiasaan. Jadi jawabannya adalah ya, itu boleh dimakan. Lagi pula ulat menambah protein pada buah. Hewan-hewan ini nggak membawa parasit berbahaya. Mereka masuk ke dalam apel. Bagian lubangnya mungkin nggak enak karena sudah agak busuk. Selain rasanya, bagian ini aman untuk dimakan. Yang mungkin nggak begitu aman adalah memakan apel yang jatuh. Apel yang jatuh itu mungkin sudah tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Pada saat itu mungkin cukup bagi bakteri berbahaya dari tanah untuk menyelinap masuk ke dalam apel. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengalami masalah kesehatan karena meminum jus dari apel yang jatuh tanpa dipasterisasi. Iya, apel itu sudah terkontaminasi bakteri berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.